Nah pemirsa untuk bahan yang pertama disini sudah saya siapkan ada 3 keping mie ya ini saya gunakan mie burung darah yang ukuran kecil lalu ini ada kornet yang biasa saya jual buat topping seblak ya dan biasa saya jual seribuan ini dari satu keping ini nah ini yang hancurnya jadi mau saya bikin atau saya olah lagi buat bikin jajanan seribuan ya yang pertama ini untuk mie nya kita rebus dulu nah disini sudah saya siapkan air yang mendidih ya kita rebus mie nya nah ini untuk mie nya enggak usah terlalu matang banget ya untuk merebusnya nah pemirsa ini untuk mie nya sudah matang ya untuk sementara ini kita angkat dulu mie nya dan ini untuk kornet yang tadi kita rebus dulu sebentar ya ini kita masukkan aja semua jadi ini ini kita rebus dulu sebentar ya dengan menggunakan bekas rebusan mie yang barusan nah ini udah pada mengambang seperti ini ya pokoknya dijamin ini matang sekarang kita matikan apinya lalu kita buang airnya oke pemirsa nah ini mie yang barusan kita rebus ya jadi jangan terlalu kering-kering banget ya ini masih ada airnya tuh ya jadi nggak usah terlalu kering dan untuk langkah berikutnya disini saya akan tambahkan dulu merica bubuk ya ini kita tambahkan merica bubuknya kira-kira setengah bungkus lalu disini saya akan tambahkan juga kaldu bubuk nah untuk kaldu bubuknya juga saya akan tambahkan sebanyak sama ya kita tambahkan setengah bungkus aja kemudian kita kasih sedikit garam atau sejukut garam ya berikutnya disini saya akan masukkan tepung terigu kita masukkan 123456 ya saya akan masukkan 6 sendok dulu nanti kalau usahakan kurang lebih gampang ya tinggal kita tambahkan lagi Oke kemudian kita aduk perlahan-lahan seperti ini ya nih sini saya aduknya menggunakan tangan oke nah ini untuk adonan mie nya sudah jadi ya Nah ini emang kita bikin agak-agak lembek seperti ini ya jadi dengan ukuran tepung terigu yang tadi saya masukkan itu pas ya kalau misalkan terlalu kelemekan kalian tambahkan aja tepung terigunya Oke nah pemirsa ini kornet yang barusan sudah kita rebus ya jadi kita hancurkan aja Nah jadi untuk kornetnya kalian bisa tambahkan kaldu bubuk garam penyedap atau bubuk yang lainnya ya tapi disini cukup kalau saya cukup begini aja ya tinggal dihancur hancur aja kalau semisal maksud saya kalau semisal yang kalian mau tambahkan bumbu kalian tambahkan aja oke pemirsa nah ini bahannya sudah jadi semua ya ini kornet dan maksudnya kornet seribuan ya dan ini ada mie tadi yang sudah kita campur sama tepung terigu terakhir disini saya siapkan tusuk sate yang sudah saya potong menjadi dua bagian oke untuk langkah yang pertama ini kita ambil aja adonannya ya kita ambil kira-kira satu senok makan ya kurang lebih nah kita ambil satu senok makan kemudian kita ambil isiannya ya ini kita bolongin dulu bagian tengahnya lalu kita masukkan isiannya untuk isian sesukupnya aja ya nah ini kita bungkus nah yang terakhir tinggal kita tusuk oke ini kalau bentuk terserah kalian ya mau bentuk seperti apa aja oke nah jadi hasilnya seperti ini ya untuk sementara nih kita ambil lagi oh ya biar nggak nanti kalau kalian bikin banyak biar nggak lengket kena tangan jadi tangannya kalian lumuri dulu sama tepung seperti ini ya nah sedikit aja lumuri sama tepung maksudnya ini biar nggak lengket kena tangan sekarang kita ambil isiannya nih ambil ya secukupnya aja di segimana kalian mau jua dengan harga berapa jadi jadi untuk ukuran disesuaikan aja dan untuk kornetnya juga ini isi banyak nggak jadi masalah ya karena ini kornetnya murah oke kita masukkan isiannya nah seperti itu ya sekarang kita tutup kembali oke tinggal kita yang terakhir kita tusuk menggunakan tusukan sate nah ini misalkan kalau mau dibentuk seperti yang pertama tadi ya kayak bentuknya paha ayam ya paha ayam yang sering dimakan mana ipin-upin nah bentuknya seperti ini ya oke merasa kita lakukan seperti itu sampai selesai jadi untuk cara pembentukannya pun sangat mudah sekali eh baik pemirsa nah ini sudah saya bentuk semua ya dari satu resep saya ini jadi 25 tusuk ya jadi 25 tusuk untuk ukuran dengan dengan maksudnya untuk ukuran harga seribuan oke nah ini setingga kita goreng nah pemirsa disini sudah saya siapkan minyak panas ya ini minyaknya kalau sudah panas kemudian kita kecilkan apinya nah ini kita goreng aja secukupnya sekali lagi kalau minyaknya sudah panas kita kecilkan kecilkan aja apinya ya oke saya akan goreng segitu dulu nah ini jangan lupa diorek-orek seperti ini ya biar matangnya itu merata langsung aja saya kecilkan apinya biar matang ke dalam-dalamnya ya nah pemirsa ini warnanya sudah kecoklat-coklatan seperti ini ya luarnya sekarang langsung aja kita angkat nah ini tinggal kita angkat kemudian ditiriskan nah pemirsa nih jajanan seribuannya sudah jadi ya ini bisa dijual di sekolah-sekolahan SD ataupun bisa dijual di rumah ya nah ini kalau kita jual satu ekornya ini bisa kita jual dengan harga seribu rupiah ya dengan ukuran yang saya bikin ini 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 sekali lagi dari satu resep saya menjadi 25 buah ya oke sekian dulu dari saya mudah-mudahan resep ini bermanfaat yang mencoba semoga berhasil dan yang mau dibikin saya semoga usahanya sukses selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya adah